Komedian ini jadi, juragan kontrakan, kurangi syuting negara sudah tua. Komedian senior satu ini mulai jarang terlihat di layar kaca. Usia yang sudah mulai senja membuat komedian bernama asli Muhammad Sulaiman Hasono atau Haji Bolot ini memilih untuk mengurangi jadwal syuting. Tak lagi tampil di layar kaca, Haji Bolot mendapatkan penghasilan dari uang sewa kontrakan. Haji Bolot mengatakan uang dari hasil sewa kontrakan itu sudah cukup untuk membiayai kebutuhannya sehari-hari meskipun tak syuting lagi. Gue sih sekarang jarang syuting, udah tua, kata Haji Bolot dikutip dari YouTube FYP Trans 7. Biarpun gue nggak syuting, urusan buat makan cukup, lanjutnya. Rupanya itu karena Haji Bolot sudah mempersiapkan masa tuanya dengan memiliki kontrakan sebanyak 142 pintu. Ada, 142 pintu, kontrakan gue murah, kata Haji Bolot. 1 pintu 750 ribu, imbuhnya. Irfan Hakim yang mendengar hal itu terkejut karena sebelumnya dia sempat memperkirakan harga 1 kamar 600 ribu rupiah. Tadi kita ngitung 600 ribu, aja udah 80 juta, tapi hebat ya, ini yang pintar nabung, ucap Irfan Hakim. Haji Bolot merupakan pelawak dan pemain Lenong Betawa yang tahun ini berusia 82 tahun. Dia dikenal dan kerap ditemani Malih Tongtong saat melawak. Beberapa program TV yang pernah dibintanginya antara lain ini talk show, Sahur Bareng, You Cap Smile, Facebookers. Juga beberapa judul film seperti Setan Budek, Paku Kuntilanak, Ada Apa Dengan Pocong, serta sinetron seperti Nyai Dasima, Cinta Tujuh Susun. Sementara itu, soal kehidupan pribadinya, Haji Bolot menikah dengan Nur Hayati. Dari pernikahan itu, Haji Bolot dikaruniai 10 orang anak, dan kini telah memiliki 32 cucu dan 12 cicit. Anak pertama Haji Bolot diketahui lahir pada tahun 1968. Terima kasih telah menonton!